ini kita lagi otw ke catat village tapi tadi udah nanti taksi terus habis itu ternyata ada mobil yang rusak akhirnya jalanannya itu macet semua kita nggak bisa kalau nggak jalan kaki itu kacau caranya tuh disini tuh aksesnya buat ke catat village nya itu kurang bagus terus ada satu mobil yang rusak jadi langsung seperti ini nih nih jadi kayak gini keadaannya Oh my God lagi mau sewa baju Vietnam banyak banget bajunya Mami lagi mau sewa baju baju Vietnam baju adatnya ini lagi dibikin headnya dulu Mami lihat wah jadi orang Vietnam ini harganya berapa tadi 350 ribu dong termasuk rambut termasuk rambut tapi kalau kalian mau sama makeup juga bincang atau ternyata ini sekarang lagi hunting baju buat cece and Mami jadi kalau kalian yang buat catat village bisa pakai baju foto di dalam-dalam ini banyak banget juga di sana nanti di jalanan semua itu orang sewain baju ya karena kalau nggak jalan kayak gini di sini Nih lihat hasilnya jadi orang Vietnam ready to take pictures oke ini udah masuk ke catat village nya jadi kita harus jalan dulu jalanannya berbatuan Hai ini bisa masuk ke kiri tah kalau masuk situ tambah lagi sepuluh ribu dong ini aku menemukan ada burung burung spesial baru telah menetas di Vietnam ayo burung ada orang mau saya tinggal di Vietnam karena terlalu sama dengan orang Vietnam wah viewnya bagus sekali wauw dari batu semua keren wauw keren ya ini semua meat of stone keren belum sampai ke catat village sudah mampir-mampir loh ini sudah ke catat village tapi belum di maksudnya belum ke itu ya betul ini udah jam 2 terhenti 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 tapi ini masih di atas karena kita suka lihat souvenir apalagi kali ini bawa mami papi ini oh iya ini loh ini drive by fully lagi dimana-mana setiap hari pasti akan lihat kita nih suka lihat souvenir buka foto semuanya suka jadi jadi kalau orang bisa nyumat 3 jam kita bisa 6 jam hahaha ini ini di sini banyak banget yang jual tenun-tenun mirip kayak di di Flores ya nggak kalah bagus loh Indonesia harusnya ini semua jual yang tenun ini ini akhirnya sampai juga setelah jalan berapa lama itu waterfallnya itu waterfallnya ini penduduk lokal ini penduduk lokal oke kita sekarang sudah selesai caranya di Katkat Village jadi ini pengalaman yang lumayan menarik kita nggak pernah ngalaminnya kayak gini nggak pernah pergi ke tempat yang sangat apa ya tempatnya itu sangat etnik ya bener terus tradisinya mereka masih kental banget dan budayanya juga masih kuat alamnya juga masih dipertahani iya jadi kita suka banget di sini walaupun belum terlalu berkembang ya tadi di Katkat Village ini karena jalanannya kalian masih akurah kalian kalau ke sini pastikan pakai catch catch karena jalannya semua kebatuan gitu terus batunya tuh licin jadi pastikan sepatu catch kalian aman ya iya iya jadi kita habis ini mau lanjut lali balik hotel karena kita masih mau naiki perbang oke kita mau cobain experience baru oke see you ini balik dari Katkat Village bisa naik motor Rp50.000 per orang daripada jalan menggos-menggos kita pilih untuk naik motor di Surabaya nggak pernah naik motor sampai sini di poncak bapakku ojek men yang tanya kelinting-kelinting itu bunyi apa itu bunyi topiku belum ganti baju ini maaf ya kalau videonya sudah goyang tapi ini memang jalannya bener-bener grojal semua tadi kita jalan turun kita naiknya naik mobil itu tadi kita dari bawah sana ini udah nggak macet sih jam segini sekarang jam berapa ya? jam 4 hampir setengah lima kalau kalian kesini banyak scamming motor jadi dari bawah-bawah tadi itu kita naik motor kan naik itu Rp50.000 per kepala kalau mau balik hotel per kepala diminta Rp150.000 sedangkan kita tiba-tiba ditawarin taksi kalau dari pintu masuknya cat-cat itu sampai ke hotel cuma Rp200.000 satu mobil jadi hati-hati ya hai ini malam ini kita lagi mau pergi ke tempat tempatnya sleeping tempatnya sleeping bus sebenarnya sleeping busnya itu harusnya jemput kita ke hotel kita dapat notifikasi tiba-tiba disuruh ke tempat dia ya kayak sedangnya ada stress video atau gimana jadi memang harus jemput kita jadi kita harus kesana sekarang kita main tutuk hahaha ini udah tutuk karena kok pecah banyak banget ya jadi kita naik tutuk yang gede gini tutuknya sini tuh gede jadi gak beda kayak tapi orang tutuk jadi beda kayak tutuk Thailand ya Thailand tuh beda lebih kecil kalau ini tuh kayak golf car sih yang bener-bener kayak golf car kalau di Bali lebih kayak untuk resort-resort bawa orang iya kayak gitu jadi sekarang kita mau ODW kesana see you ini kita lagi ODW rame banget macet namanya macet namanya macet tapi jalannya ya cuma yang macet ya cuma di tempat yang itu-itu aja sebenarnya di pusat kotanya wow ini sekarang jam berapa aja ini? 10.15 10.15 tuh masih rawi ini terakhir kita lihat Sapa see you next time Sapa ini Sapa Lake ini terakhir kita lihat Sapa Lake ha ini kita sudah sampai ini kita mau naik sleeper busnya sebelum naik itu harus lepas sepatu dulu jadi kalau aku make sure pake kaos kaki lah paling nggak biar nggak kotor tapi mereka harusnya kasihin sandal kalau nggak salah kok beda mending foto ya? jadi ini orang-orang bilang kan hoki-hoki-an oh gitu per oh pasnya kita pesen 2 di atas 2 di bawah iya Tuhan demi untuk apa? kesterilan bersama untung ya punya cece yang serbah ada barang ini ajaib bukanya ini kayak Doraemon kita beli ini kita beli untuk lemet ini disposable bedsheet ya disposable bedsheet ya disposable bedsheet ada ukurannya loh ini seru juga ya tapi kecewa iya dapat lihat kurang lembang iya dapat lihat kurang lembang i think dalemnya sama cuma EDE base-nya lebih baru iya terus naiknya gimana? itu pinggir tuh oke 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 bisa? bisa bisa dia lumayan loh dia tuh ada ini ada TV harusnya ada plug untuk charger sih tapi belum ketemu di mana kita tidur di sleeper bus sleeper bus kemarin kan dari berangkatnya kita naik apa? van ya private van sleeper bus sleeper bus ini dua deck jadi atas bawah kita pilih yang atas mami papi kita di bawah dua jam lebih lambat dua jam lebih lambat iya karena mungkin ya ini bus kan iya ala kian kan kita rame-rame kalau pipis lah berhenti itu kan lebih lama tapi tahunya cece ini ada toilet sih di belakang sana harusnya ada toilet iya kita belum cek sih tapi nyamannya di sini tuh bisa selanjutnya iya kalau kemarin kan walaupun private tapi kayak kursi biasa iya mungkin lebih nyaman karena agak jauh lebih nyaman kita harus selanjutnya iya ini juga ada cordennya jadi bisa ditutup jadi private kalau udah bisa di sini kita semoga itu untuk maaf yang gede ada untuk untuk iya tapi ternyata kita dapet yang lebih lama itu random busnya ini lebih old iya oke kalau gitu kita see you tomorrow di Hanoi jeje jeje udah good morning kita udah sampe Anoy sekarang kita lagi mau pergi breakfast judul kita mau coba fun me fun me fun me fun me-nya tepat di seberang hotel kita tanah ini enak banget pokoknya it's a must drive coklat ini ini fun me-nya udah dateng oke oke ini tuna ini kayak apa namanya subway versi Vietnam ya kan disini banyak yang jual bunga loh gimana enak 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 kalau lihat ini teksturnya tuh kayak apa ya ahli roti ini empuk tapi crunchy tapi enak gitu loh tapi kalau lihat roti nggak usah nggak usah dicoba cuma dituil-tuil ya sih tau oh ini enak kan rotinya lebih enak dari rotinya tapi oh iya wow uh lebarnya enak enak ya enak ya enak oke ya iya bener dia esok gue versi siap tau lah itu enak 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 Terima kasih.